Halo teman-teman, selamat datang kembali dengan Sudi kali ini saya mau menampilkan video tentang unboxing unboxing nya itu lensa EF-M 22mm nah sebenarnya saya itu biasanya gak akan bikin video unboxing tapi kali ini saya perlu bikin unboxing karena barangnya baru saja tiba saya ingin unboxing nya itu saya berikan bukti video jadi kita tahu kondisi barang ini oke atau tidak sekalian juga saya bisa kasih kalian review kenapa saya membeli lensa EF-M 22mm ini padahal saya sendiri sudah menggunakan lensa Yongnu 50mm yang f1.8 ini kan f2 ya nah tanpa menunggak itu langsung kita buka aja box ini ya oke langsung aja kita buka ya ini barangnya masih terbungkus kita buka oh dapat bonus filter lensa ya oh ini ini lens pen ya dapat bonus juga lens pen seperti ini nah untuk lensanya sendiri nah di bungkus selam box ini saya beli lensa copotan ya jadi istilahnya lensa ini asli Canon EF-M tetapi merupakan copotan dari lensa kit jadi beli paketan lensa kit yang dua buah ini mereka biasanya copot nah kemudian dijual terpisah dapatnya jadi harganya nanti lebih mahal ini oke oke barangnya ini ya Canon asli tulisannya Canon 22mm kalau saya lihat barangnya ini bagus ya jadi memang barang baru tulisannya semuanya masih jelas oh lensanya seperti ini masih bersih tidak ada jamur berarti ini memang lensa baru nah kalian lihat rapi ya konektornya juga masih rapi konektor tembaganya nah belum pernah terpakai nih konektor tembaganya masih rapi oke nah lensanya juga masih bagus tidak ada cacat oh putaran ringnya juga masih halus ini berarti memang oke asli dan baru ya nah kita pasang dulu ininya ini protektor lensnya ya filter 43mm oke nah sekarang ini kan saya pakai Canon EOS M3 ya yang kalian lihat di tampilan sekarang itu saya menggunakan Canon EOS M3 dengan lensa kit 15-45mm 15mm itu lebih wide cuman f-nya itu masih 3,5 sekarang kita lihat tampilannya kalau saya menggunakan ini ya sekalian juga kita lihat hasil fotonya seperti apa oke ini merupakan ini hasil dari footage ya hasil dari video saya menggunakan lensa FM yang ini FM 15-45mm dengan shutter speednya 1 per 320 f-nya 3,5 ISO-nya 100 nah kalian lihat sendiri warna bagaimana perbedaan jarak nah ini saya coba sun bunga kalian lihat sendiri ya tanpa saya zoom jadi ini 50mm jadi ini 50mm jadi ini 50mm kalau di zoom nah berarti ini full 55mm 55mm agak gelap ya soalnya 640mm sekarang f-nya yang 6,3 oke kalian sudah lihat sendiri hasilnya oke oke guys ini dengan setelan yang sama ya jadi f-nya masih 3,5 tapi saya sudah pakai lensa FM yang 22mm ini saya pakai 1 banding kecepatan shutter speednya 1 per 320 f-nya 3,5 lalu ini 100 jadi kalian lihat perbedaan jaraknya lebih ngezoom ya karena ini 22mm karena ini lensa fix jadi nggak bisa ngezoom ya oke guys ini video dengan menggunakan FM 22mm ya nah kalian lihat detailnya nah ini jarak dari lensa ke objek ini paling hanya sekitar 20 cm ya 30 cm ya jarak dari lensa ke objek 30 cm nah kalian lihat tajam sekali ya nah kalian lihat lensa FM ini tajam sekali dan kemudian bokehnya juga asik jadi bagi yang suka foto bokeh kalian lihat sendiri ya nah bagi yang suka foto bokeh kalian dapat lihat sendiri dan kemudian bokehnya juga asik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati informasi menarik lainnya ya yuk adios teman-teman selamat menikmati